Ini juga bawa pacarnya, tuh Apu Aaaaah loncat Satu kali Tangan dia pacang apa tangannya ada berapa sih Selama ini ya di one on one gue ngumpulin poin Sekarang ngumpulin di blog Marques Bolden Atau Lester Foster Intro Oke, selamat datang di one on one Hari ini gue gak akan one on one Tapi gue latihan, karena gue jerseynya juga sama-sama Karena sama lagi seleksi timnas Ya gue Jadi Perbedaan umur kita lumayan jauh Ini dia, Kelvin Sanjaya Halo Vin, apa kabar Vin Akhirnya ya Kita udah kontek-kontek dari Sebelum pandemi Sebelum pandemi, bahkan dari Kelvin Kan Kelvin masuk ke roster Yang waktu yang pertama tuh di Jakarta Timnas ya Sebelum itu ya kayaknya, eh setelah itu Setelah itu Setelah itu Akhirnya sekarang bisa dan Kelvin Sekarang lagi Kita sama-sama lagi seleksi Timnas FIBA Asia Ya kan Pelatihnya mana Vin? Pelatihnya gak ada justru, jangan ada pelatihnya Jadi biar nonton dari sini aja Vin, sebelumnya yang pengen ngobrol-ngobrol dulu nih Sekarang Kelvin 20 tahun Ya tahun ini 21 Tahun ini 21 Tahun ini 21 Asli dari? Asli itu dari Rengat Rengat Riau, Pekan Baru Tapi naik mobil 4 jam Kalau kita ngomong dari Pekan Baru masih agak jauh lah ya Iya Kita ngomong awalnya bisa basket Gimana ceritanya? Awalnya bisa basket tuh diajak kakak main di lapangan Tapi emang keluarganya juga udah background basket Kakek saya penyaring basket di rumah kayak gitu Oke, berarti emang keluarga emang pada tinggi semua ya? Iya kurang lebih Si papa basket Tapi ikutan sampai ke tim Naska atau nggak? Kakak laki, eh perempuan Dua-duanya perempuan Saya 23, bungsu Oh kita sama-sama bungsu Berarti kakak, perempuan, basket Akhirnya kamu mulainya dari situ Itu mulai ikutan klub atau gimana? Dia dulu main DBL First Team Raktur Surabaya tahun 2009 Siapa namanya kakak? Feni Feni Tapi nggak tembus all-star Nggak tembus all-star Dan akhirnya kamu juga ikutan DBL juga ya? Iya akhirnya ikut dulu DBL dan masuk.. 2017 2017 masuk all-star berangkat Amerika Berangkat Amerika Ya jelas lah setinggi gini gitu loh Jadi itu awalnya sampai akhirnya Memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena kuliah Iya Karena beasiswa dari UPH Ambil jurusan apa? Manajemen Ambil manajemen Oke Ini kalo ngomongin pengalaman Dan masuk timnas Masuk timnas senior Terus seleksi juga selalu dipanggil Nah apa yang Momen yang kamu tidak pernah lupakan Selama kamu basket Selama basket ya? Iya Yang paling baru yang lebih yang kemarin Oh iya Indonesia Patriot ya Itu punya tempat yang spesial lah Di karir basket saya Oke Mungkin karena ini juga ya Ada Baru-baru Ada Terus juga Kebersamaannya Karena terakhirnya ngobrol sama Dede pun Ya dia ngerasa bahwa Kakak gila ini udah kayak keluarga banget gitu Kalo sampe suruh milih aja nih Kemana gue sempet Nyuruh dia milih Ini atau itu Aduh Aduh Kak please gak bisa Gak bisa Sampai bener-bener gak bisa Dan gak bisa itu bukan karena Kayak yang gak enak Tapi gak bisa karena Gak bisa gue deket banget sama semuanya Gitu ya sampe segitunya ya Oke sip Kalo gitu nanti kita pengen ngobrol-ngobrol lagi Ya Tapi kita main Ini pasti kalo orang ngeliat tuh jauh banget Vin segimana Vin? Kamu berarti terakhir ngitung Satu sembilan sembilan Satu sembilan sembilan Satu sembilan sembilan Oke sekarang udah Oggi Satu sembilan Belas Kita main sampe tujuh Ya Oggi tau banget Kalo Oggi lawan tinggi Oggi akan gunakan speed Oggi justru Ya kan Ketawa-ketawa aja Oke Terus Tapi gini Kamu kalaupun udah sampe tujuh Tapi blok kamu belum lima Kamu gak menang Jadi Harus ada bloknya lima Oke Poinnya tujuh Oke Ya Karena nantinya buat Oggi gini di timnas pun Nanti Oggi harapannya adalah Kamu punya poin banyak Ribbon banyak Defense yang paling penting ya kan Mendingan pemain-pemain kita Indonesia yang mau defense mau gerak dong Dibanding tiba-tiba ada yang gak mau gerak kakinya ya kan Oke Oke siap bolak Oggi ya Oke Sip Gila lihat Dimana-mana pemain-pemain yang datang kesini Ini one-on-one Lo lihat dari kemarin Sandi Ibrahim Belok Sandi Ibrahim, Coke Bawa pacarnya Ini juga bawa pacarnya Tuh Ini belum pernah lihat kan semua orang yang datang kesini dia bawa pacarnya Iya Iya Se gitu sayangnya Se gitu sayangnya Enggak Lagi sedih Lagi sedih Lagi sedih Gila gila kak Gue makin mundur ini bisa dibuka Hahaha Ah loncat Satu kali Satu Satu Gila Oke satu Padahal dia udah locat loh Oke satu ya Oke satu Satu Aduh Hahaha Ngapain lu Airball Lah Parah Airball sih parah ya Parah Satu kosong Satu blok ya Satu blok kosong-kosong Gila tadi Oke 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 Kalau lu bilang basket, enggak kok nggak bahas salah size Masalah banget buat gue Hahaha Satu kosong Aduh Anjir Aduh Aduh Nah Ntar dulu Nah Tangannya panjang apa tangannya ada berapa sih Hahaha Dua Oke Gimana ya Gi Gimana ya Gi Bisa Kegangan loh Iya Gue harus cepet masuk badan Gitu ya Gini kali ya Tiga blok Kalau mana nih gaspeednya yang harus diandalkan Gila susah Hahaha Gue Aduh Gue bener-bener baru kali ini Ngerasain susah banget Hahaha Tapan gue kurang gede kayaknya Tiga 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 Celle Tiga 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 Lanung Tiga 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 kosong, tiga kali blok Gimana pak? Gak apa-apa Nah, gini aja deh kak, biar ada motivasi Ketor tiga lah kak Agi busap gak? Busap ya Tiga kali sepuluh ya Iya, jadi tiga puluh nih Ini gue seneng nih, gue dapet motivasi Motivasi nih, challenge Tidak blok bapak Empat Empat ya? Empat Selama ini ya di one on one, gue ngumpulin poin Sekarang ngumpulin di blok Berapa empat ya? Tidak 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 Empat kosong, empat kali blok Yuk, papi bener-bener dibantai Gimana menurut kamu? Kel, Kel, Kel. Harusnya berdiri di situ, Kel. Nih, di depan sini. Nah, di depan sini nih, di sini. Nah, Kak Ogi, habis itu sini mau pencet. Iya, siapa? No, tuh. Oh, ini ada. Enggak, berani-nya berani. Skill-nya nggak ada gua. Kita belum tahu siapa yang menang. Sekarang kita shoot or truth. Ya. Oke, Vin. Pertanyaannya adalah... Oke, Agi, sini. Agi punya hak sebagai orang yang diajak ke lapangan sini lagi. Dimana tadi kita cerita biasanya orang ajak pacarnya. Sekarang Agi yang dibawa ke sini, Agi punya hak untuk menanggakan apa saja dan dijawab dengan jujur. Simpel kok kayaknya. Jangan. Fair play. Liburan ke Bali apa liburan ke Jawa Tengah? Bali. Kenapa? Pengen lagi. Enggak, enggak, enggak. Ini masih kerana nih. Apa-apa? Eh? Jawa Tengah ada apa nih? Eh? Jawa Tengah. Coba tolong diinggut dikit-dikit. Jawa Tengah ada. Oh. Bukan awalnya tadi mau ke Jawa Tengah ya? Enggak kan, pilihannya Jawa Tengah ke Bali. Oh, dia pilih Bali. Kenapa Bali? Kenapa? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak kan di Jawa Tengah juga ada karimun Jawa. Lagi pengen ke Bali. Lagi pengen ke Bali. Iya, ada lawang sewu gitu-gitu kan di Bali. Udah sih. Enggak, ini ya Ogi cuma debak. Mantan Jawa Tengah. Oke, udah yuk. Oke, udah yuk. Oke. Oke. Apapun, Vin. Kalau channel ini harus tutup, tapi kalau dia harus undang satu orang. Iya. Pilih Mr. Dhani Posasi, Postoro, atau Lester Prosper. Gila, dia udah siap. Dia udah bener-bener siap. Oke. Gila, gila, gila. Jujur, itu semua adalah orang-orang yang sebenernya Ogi pengen ajak di sini. Sama Dhani Posasi, kita bisa ngomong plan untuk basket Indonesia mau seperti apa. Sama Postoro, jelas Ogi pengen tahu lah gimana dia pegang dulu Filipina. Mungkin sesukses itu sama sekarang pengen Indonesia, apa sih kesulitannya. Gitu. Sama Lester jelas, Ogi sering memberikan kritikan. Bahkan bukan cuma Ogi, tapi Ogi juga pengen tahu pembuktiannya di lapangan. Kalau harus milih satu ya. Atau diurutin, siapa dulu, siapa, siapa. Siapa dulu ya. Kalau nggak bertiga langsung, nggak apa-apa. Gue pertama, gue akan milih Lester. Lester Prosper. Kedua Kotoro. Tiga Dhani Kosasi. Maksudnya kalau ngajak Dhani Kosasi basket kan, Maksudnya takut kecapean juga. Mendingan ngobrol gimana. Bisa jadiinnya. Bisa jadiinnya. Tolong bilangin ya. Bilangin ke Lester. Eh bilang lu pakai bahasa yang Lester. Yuk, Uncle Les, ayo. Lakukan podcast dengan dia. Satu per satu. Oke? Yuk. Oke? Oke? Oke. Empat. Ngobrol dulu dong. Ya, nggak apa-apa, ngobrol dulu. Ya, satu lah. Gak fokus. Gak fokus. Gak fokus. Gak fokus, Kel. Jadi membuktikan emang banyak yang ga nonton video gua sebelumnya. Ini sudah gua pakai beberapa kali udah berhasil. Gak fokus. Gak fokus. Ngobrol lagi gak? Gak fokus. Gak fokus. Gak fokus. Kasih jarak. Kasih jarak. Kasih jarak. Gak fokus. Gak fokus. Gak fokus. Gak fokus. Gak fokus. Gak fokus. Jangan fokus. Lumayan, ya gerakan itu ya? Gak fokus. Tadu lo dong. Napas dulu. Hahha. Tadu, gue kacih piuk. Kalau jalan, emang gue udah.. bener enggak kasih gua udah buat challenge, berapa? enggak akan melakukan apa yang enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak 6 ya? 7 udah nggak berani nge-trap udah nggak berani nge-trap cat-cat-cat hahaha satu siapa? aduh udah bentar, sebentar besap dulu ya besap dulu besap dulu sih, gak perlu iya, gak perlu kali sorry, gak perlu, gak perlu Masuh gue Ini gue mulai udah habis nih Emang tuh, gue tuh ada motivasi Itu harus ada motivasi, terus satu lagi Basitnya tiba, lu harus ada yang namanya Bucky Iya Lucky shot Nge-block sekali lagi Abis nih Udah lupa please, jujur Udah kunang-kunang Oke Terima kasih Min Terima kasih banget Aduh, gila jujur Ya pasti kalo lu liat main ini emang secara postur, secara kualitas jelas gue Salut sama Kevin, semangat terus, latihan terus Salut Kogi, seringnya DM, chat, ngasih semangat Supaya, ya kan ada, kita pasti lah namanya pemain tuh ada masa-masa yang Aduh Aduh, gue ada capeknya, ada jenuhnya Ya tugasnya adalah Kak Ogi Temen-temen nih sahabat-sahabat yang ngasih semangat Vin, ada pertanyaan dari Instagram Oke Ini dari Chris Tiawati Alasan memilih UPH Karena Kak Ogi yakin juga sebenernya Pasti beberapa kampus udah ngontek lah Tapi akhirnya kita memilih UPH untuk dibela Udah pernah membela di tahun kemarin ya 2019 2019 ya, iya iya Gak waktu kalah sama ITHB Betul Oke, gimana? Kenapa memilih UPH? Long story short, dari SMP tuh saya udah Tujuan main basket, oh gue pengen dapet beasiswa Gue pengen ntar kalo main pro ya kepanjangannya lah Tapi sekarang fokus dulu, beasiswa SMA, beasiswa kuliah SMA di SMA satu pekan baru Iya Itu gak beasiswa, beasiswa sendiri Iya Terus udah pengen UPH udah lama kan Iya Karena mungkin gini Kita udah tau banyak sekali pemain-pemain basket Yang dari UPH gitu ya Tawarin sama Coach Andrew Iya Ngobrol-ngobrol, satu visi Cocok Udah masuk UPH Walaupun ada tawaran dari lain-lain Iya Tapi menurut saya, ya Dimana lagi kampus yang dapet basket Iya Juga dapet pendidikannya Iya Berikutnya Dari ABDADC Oke Pandangan Kelvin Ketika pemain dengan tinggi 190 plus Kayak Kelvin Di Indonesia Kebanyakan disuruh main sebagai posisi center Dan Kelvin pun juga pasti Di awalnya seperti itu lah Cuman sekarang gak tau nih Kalo sekarang dilatihnya Di posisi berapa? Empat dan lima? Iya, empat lima juga sih Tapi dengan yang sekarang Kalo Kelvin bisa kasih masukan Dengan pemain yang tinggi 190 plus Apa yang harus dilakukan Atau mungkin dimasukkan buat Para apa ya Trainer atau pelatih juga sih Benernya pelatih-pelatih juga Juga udah pada tau harusnya Betul Cuman kalo mereka pentingin ego mereka Buat tim mereka menang doang Gak mikir kedepannya pemainnya Jangka panjangnya gimana Ya agak egois Oke, artinya gini Karena dia yang paling tinggi Di klub tersebut Akhirnya dipaksakan Dia main aja di lima terus Iya Tapi gak dilatih untuk Ball handling dan yang lain gitu ya Tapi yang paling penting adalah Mungkin gini ya Sama sih Kita sudah lihat banyak pemain-pemain timnas Bahkan senior-senior kita Kalo jaman Ogi Ogi Gimana ngelihat seorang Ronnie Dinawan Ya waktu main di Indonesia Warriors Main pindah tuh dari posisi lima keempat atau ketiga Bisa shoot Nah mungkin itu yang harus dipelajari Terakhir ngobrol sama Sandi Ibrahim 2011 datang ke SM bukan sebagai shooter Akhirnya dicoba menjadi shooter Dan akhirnya berhasil Jadi dirubah seperti itu Untuk kebaikan sebuah tim Ataupun timnas Harus mau ya Iya Itu juga harus kemauan pemainnya juga Iya 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 Pemainnya juga harus ada komitmen juga ya Kita juga harus sadar Maksudnya tuh Lebih luas dari itulah Iya iya Kalo Ogi selalu seneng kalo ngobrol Kayak waktunya sama Adi Yang dateng juga dari luar Pulau Jawa Kamu juga gitu Siapa aja sih pelatih-pelatih Atau orang-orang yang bener-bener berjasa buat kamu Yang mungkin kadang kita cuma bisa say hello Belum bilang terima kasih Tapi siapa aja sih Kalo pelatih mah dari pelatih sekolah Ada Pak Rianto namanya Iya Bang Gugun, Bang Rio Sebenernya semua pelatih tuh Iya Punya Punya impact Ya punya kontribusi buat karir saya Iya Di SMA tuh paling lama sama namanya Bang Ibam Iya Fisiknya ada Bang Willi Iya gitu gitu Iya Masuk kuliah, ketemu Mr. Matt Tapi pelatih-pelatih di Power Prof Ikut Timnas ikut Ikut pertarangan apa aja lah Semua pelatih tuh pasti ngasih sesuatu loh Oke Bisa kita ambil Berikutnya harapan kamu Untuk karir basket ya Karena kalo kayak dari Khaogi Ataupun juga pencinta basket Sangat berharap banyak sama orang-orang yang tinggi Punya skill yang baik kayak kamu Harapan kamu Harapan saya sih buat sekarang tuh Emang fokus basket Tapi saya pengen lulus S1 dulu Iya Oke Abis kululus Oke 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 Gak gasta ya Gak gasta ya Gak gasta ya Gak gasta ya Oke Oke Lalu Lalu di basketnya ya Apa yang bisa saya kasih lah ke Timnas Saya juga selalu Usaha improve Iya Betul Jadi walaupun kita tau di posisi kamu Selalu bersaing dengan pemain naturalisasi Iya Ataupun nanti kalo di klub pun Kamu juga selalu akan bersaing Kalo ada pemain asing Pasti dengan pemain asing Tapi kamu selalu pengen improve Dan bisa membuktikan Oke Siap Ini sekarang pertanyaan cepat Oke Yuda atau Aldi? Buang film Hahaha Oke 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 Gak bisa dua-duanya Iya 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 Nonton drama Korea Atau nonton film anime? Anime Kamu lagi gila banget sama anime? Ya gila banget Dari dulu udah ngikutin Udah ngikutin Saya punya koleksi komiknya banyak banget di kamar Ya seneng gitu Next season Kita gak tau ya Katanya sih gak ada Gak ada Timnas lagi yang akan bermain di ajian Cuman kalo sampe harus ada Bakal lebih memilih main di teamnas Yang main di ideal ya Atau main di club Susah ya dua-duanya Gak gini Gil Akan lebih susah misalkan Lu akan main di club Atau main bareng kita ini kemarin Iya kalo tim kemarin Saya mungkin bisa bilang Masih pengen di tim kemarin Oke Tapi life must go on Mungkin harus main di club Ya saya siap Main dimanapun saya siap Oke oke Ini menarik ya Segitu Ini Gak tau ya Pasti yang nonton akan ngeliat sih Maksudnya segitu Segitu chemistry kalian Begitu Dalem ya Dengan timnas Indonesia Patriot yang kemarin ya Gitu tuh FIBA Asia 2021 Atau FIBA World Cup 2023 Tanpa FIBA Asia 2021 Kita gak bisa ke World Cup 2023 Bener gak? Iya Cuman kalo kamu mau milih FIBA World Cup 2023 FIBA World Cup 2023 Iya Oke Secara mental Secara persiapan Jauh lebih Iya Semoga Semoga Ini gue suka deh Ini temen-temen di posisi yang sama Marques Bolden Atau Lester Foster Harus ada masukan dari pemain Yang latihan bareng Iya Bener ya? Iya dong Harus ada Latihan bareng nih Maksudnya mental kan lagi one 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 kan Kan kalian terpaksa adunya kan pasti barengan gitu Iya Untuk kepentingan timnas ya Ini untuk kepentingan timnas Dua-duanya tuh pemain bagus Cuma kita liat kebutuhan timnya dimana nanti Selamanya Lester udah kontribusi Ya kita mau liat Marques Bolden dimana besoknya Tapi tetep Lester Foster tuh Udah Berusaha juga lah buat kita Iya pasti Tapi kalo harus mau milih satu Ya udah boleh Baru best live Maaf Kau B ada hadiah buat kamu Terima kasih banget Ini ada posisi one on one Terima kasih udah mampir kesini Tas juga One on one Thank you Terus ini ada waterproof spray buat sepatu Dari umbre dan juga one on one Ini ada masker Ya Masker one on one Dan Ini dong Ini jersey One on one Nomor 27 Siap Gavin Siap Timnas muda kemarin juga disupport sama Hoops Indonesia Kau B juga jadi store ambassador untuk Hoops Indonesia Akan ada hadiah spesial juga nanti Buat Gavin Siap Semoga size nya ada Hahaha Beli sepatu lagi Beli sepatu lagi Thank you Saya juga ada sesuatu Wish Gila ini Donut Donut Iya iya oke oke Enggak biasanya kan yang ngasih ada yang ngasih jersey Ada yang ngasih apa Enggak kok Donut ya Jersi Oh Hahaha Ini adalah jersey yang kemarin dipake di IBL ya Iya Betul Thank you banget Wish Mantep Tuh Siap Thank you banget Finn Oke Nanti kedepannya juga Kita harus punya yang kamu kuliah Supaya bisa banyak belajar juga Dan kita dapet relasi juga pasti dari basket lah Supaya bisa dapetin Satu rumah dan dua mobil Dan tiga apartemen Dan lima motor Dan ya macam-macam lah Bagus Iya Sampaikan salam buat mama sama papa Salam juga buat kakak Semuanya semoga sehat-sehat disana Gua mau salam Terus kalo kamu mau menyampaikan sesuatu buat fans basket Indonesia lah Apa yang kamu pengen sampaikan Untuk menuju World Cup 2023 Nggak cuma pemain, pelatih Tapi juga harus butuh fans, dukungan dari semua pihak Jadi Mohon dukungannya Oke Thank you Dadah Kalo cowok untuk cari pasangan Nggak terus jadi masalah mungkin Gitu hati kok Oh bukan hati Oh Gila-gila galep Gila-gila galep Gila-gila galep Itu kalo kayak gitu antara lagi jatuh hati Atau baru patah hati Oke